Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arifatuh Solehah Saya mahasiswa Institut Agama Islam Al-Fala Asunia Kencong Jember Jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Saat ini saya semester 7 Baik, pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan materi tentang Penggunaan Teknik Bowenian dalam Konseling Keluarga Yang pertama yaitu Pengertian Teknik Bowenian Jadi Bowenian mempunyai pandangan bahwa Keluarga adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem Seperti pernikahan, orang tua, anak, dan saudara kandung atau sibling Dimana setiap subsistem tersebut dibagi ke dalam subsistem individu Dan jika terjadi gangguan pada salah satu subsistemnya Maka akan menyebabkan perubahan pada bagian lainnya Bahkan bisa sampai ke subsistem keluarga tersebut Jadi disini bisa dijelaskan bahwa Dalam satu keluarga apabila ada salah satu keluarga yang bermasalah Maka akan menyebabkan atau memberikan dampak kepada keluarga yang lainnya Atau bahkan bisa memberikan dampak kepada masyarakat Yang kedua yaitu konsep teknik Bowenian Di sini teori Bowenian berfokus pada keseimbangan dua kekuatan Jadi yang pertama yaitu kebersamaan dan yang kedua adalah individualitas Di sini maksudnya adalah Keseimbangan dalam keluarga itu bergantung pada kekuatan dua macam Yang pertama itu yang dimaksud adalah Apabila suatu keluarga itu mempunyai kebersamaan yang baik Maka akan menjadi keseimbangan yang baik pula dalam suatu keluarga tersebut Dan individualitas di sini maksudnya yaitu Tiap orang dalam anggota keluarga tersebut harus mempunyai kekuatan Agar menjaga keseimbangan dalam satu keluarga tersebut Seperti itu Terlalu banyak kebersamaan menciptakan perbatuan dan mencegah individualitas Atau mengembangkan perasaan diri sendiri Terlalu banyak individualitas menghasilkan keluarga yang jauh dan terasing Jadi di sini apabila dalam suatu keluarga tersebut Sering menghabiskan waktu bersama Atau melakukan aktivitas bersama Maka akan menciptakan suatu keluarga yang seimbang, yang baik Dan apabila terlalu banyak individualitas Atau terlalu banyak keluarga menghabiskan waktunya sendiri-sendiri Lebih ke individu Maka akan menghasilkan keluarga yang jauh atau terasing Di sini maksudnya adalah lebih tidak peduli satu sama lain Atau bahkan merasa asing antara keluarga yang satu dengan yang lainnya Maka dari itu semuanya harus seimbang Yang selanjutnya itu tujuan teknik Bowenian Di sini teknik Bowenian bertujuan untuk membantu keluarga mengurangi tingkat stres umum mereka Dan untuk menemukan cara-cara untuk membantu anggota keluarga menjadi lebih berbeda Dan memenuhi kebutuhan masing-masing serta kebutuhan keluarga Selain itu juga untuk memaksimalkan perbedaan diri setiap individu dalam sistem keluarga Dan memisahkan dari pengaruh keluarga asal Dan selanjutnya yaitu tahapan teknik Bowenian Ada beberapa tahapan pelaksanaan teknik Bowenian Yang pertama yaitu Pre-session Jadi pre-session ini maksudnya adalah membuat perjanjian pertemuan Dan lamanya Bina hubungan saling percaya serta kejujuran Merumuskan hipotesa berdasarkan masalah yang didapatkan Yang kedua yaitu session Di sini maksudnya adalah testing dan memperbaiki hipotosa berdasarkan delapan konsep Bowenian Dengan memberikan beberapa intervensi terhadap keluarga Dan yang ketiga yaitu post-session Di sini maksudnya adalah analisa reaksi keluarga Serta rencana sesi selanjutnya Untuk atau mengakhiri terapi Sebagaimana umumnya Semua teknik atau semua tahapan bimbingan dan konseling itu Terdiri atas tiga tahapan Yaitu tahapan pembukaan, tahapan kerja, dan tahapan pengakhiran Sama halnya dengan teknik Bowenian ini Yang diterapkan dalam pelaksanaan konseling keluarga Namun Dalam setiap pendekatan atau setiap teknik Mempunyai ciri khas tertentu Yang disesuaikan oleh konselor Dengan Kondisi keluarga yang Sedang meminta atau membutuhkan Bantuan konseling keluarga Baik Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan Mohon maaf apabila ada kekurangan Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton